Seorang anak imigran silangka dirawat di rumah sakit umum Cun Mutia, Luk Semawai. Anak laki-laki berusia 4 tahun ini diduga terserang gejala tipus. Doktor muda rumah sakit Cun Mutia, Mira Juliana mengatakan, setelah menjalani perawatan keadaan pasien mulai membaik. Meski begitu, pasien masih mengeluh sakit pada bagian perutnya. Kemungkinan tipus, cuman kita belum tahu kan, karena hasil darahnya belum keluar. Ditemani ibunya, anak ini dirawat setelah mengalami demam tinggi dan diari sejak berada di lokasi penampungan sementara di bekas kantor imigrasi Luk Semawai. Dari Luk Semawai, Masyukur melaporkan untuk Aceh Video.